Halo semua, kembali lagi di Tales of Midgard Bukan Tales ya, Trap of Midgard Gua lupa jeruk game ya Bersama gua, Otakure Jadi, kemarin ada yang bilang Kalau kita cara mainnya itu terlalu Menghabiskan durability equipment Karena kita nembaknya asal-asalan Katanya tidak efisien Oke, kita bikin efisien Yaitu dengan cara bikin panah banyakan gitu ya Gua akan tetap menggunakan teknik bermain Yang seperti gua lakukan Tetapi bedanya sekarang Kita membawa 3 buah panah ya Jadi sekarang mau gua tembak kayak apapun Kita tidak perlu bolak-balik ke markas Target kita hari ini adalah Gua mau ngebunuh boss disini ya Boss pertama kita nih Kita mau ngebunuh dia Tetapi sebelumnya gua mau bikin markas dulu Kita mau bikin markas disini aja Dekat sini ya Kayaknya sih kita butuh beberapa markas Bukan 1-2 doang Soalnya ini mapnya gede banget pak Langsung saja kita bikin base pertama kita Yaitu base utama kita disini Kita bikin lantai dulu Gua mau bikin sebanyak berapa ya Jangan banyak-banyak banget gitu ya Kita bikin 30 lantai Oke 30 lantai Terus kita bikin tembok Menggunakan Banyak yang masih terkunci Jadi kita tidak bisa bikin terlalu macam-macam Kita bikin yang pakai ini aja lah Pakai tweak ya Kita bikin dari kayu semua ya Untuk lantainya sudah jadi Seperti begini 5x10 itu kecil banget ya 5x10 ya Luat gak ya Bareng-bareng gua segini banyak loh Temboknya sudah selesai Yang bagian pendeknya Berikutnya kita naikin Satu tingkat Gua mau bikin model longhouse ya Longhouse Tahap kedua sudah beres Kita bakal lanjutin untuk tahap ketiga dan keempat dan kelima dan teman-temannya Tadinya kan kita mau bikin bentuk longhouse ya Cuman gak bisa Karena Kita gak ada ini nih Tembok siku itu kita gak punya ya Tembok siku yang segitiga itu kita gak punya Maka dari itu dengan sangat terpaksa sekali Kita mesti bikin rumahnya agak kotak gitu ya Jendela juga gak ada ya Gak ada jendela sama sekali apa ya Coba kita lihat craft jendela 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 Apakah ada jendela Double door Angle frame Dragon ornament Gak ada jendela ya Tidak ada jendela Kita bakalan bikin tweak pilar dulu Coba tweak pilar Kita bikin sekitar 40 tweak pilar Dimana tweak pilar ini akan kita gunakan sebagai frame untuk kita punya jendela gitu ya Rumah basic kita sudah jadi untuk sementara Begini dulu Gak usah rapi-rapi banget lah Yang penting ada dulu ya Jadi disini ada tempat untuk bikin tools Untuk bikin armor Untuk bikin silk dan senjata Terus disini ada construction bench Disini ada tempat untuk resource ya Untuk resource walk bench Terus di dalam ada tempat untuk masak Tempat masak Ada alforce Sama ada tempat kasur kita Tempat tidur Udah begitu doang sih Simple Terus Bentuk rumahnya Ini tutupnya belum ada Bentuk rumahnya kotak Pinggiran dari rumahnya Udah gue pasangin kayu semua Jadi ada beam ya Ada beam Di sebelah sini kita bikin Di sepanjang rumahnya Pokoknya kita lapisin sama kayu tebal Biar jauh lebih kuat gitu ya Mungkin jauh lebih kuat Biar kasih pattern juga Kalau gak ada beam ya Dia bakal lurus doang gitu ya Lurus kayak begini doang tuh Gak seru liat nih Kalau ada beam ya kan ada pattern gitu ya Pattern ke atasnya Setiap Ini berapa nih? Empat petak ada patternnya ke atas lagi Kayak begitu Terus di atasnya juga Kita kasih beam Bawah juga ya Lantai kita kasih beam juga Biar Ya seperti yang gue bilang Biar keren aja Bentuk ya Barang-barang sudah disimpen semua Berikutnya Gue mau bikin armor ya Jadi kita butuh Yang namanya disini Yarn Kita butuh yarn lagi Gue bakal mencari yarn Sehabis itu kita akan upgrade Kita punya armor Yang tadinya Armor villager Armor sampah Kita bikin minimum Ya raider lah Menggunakan raider helmet Terus kita pakai raider kurias Sehabis itu pakai raider upgrade Ya pokoknya satu set Raider semua By the way Orang gue sudah Kita ubah bentuknya Jadi seperti begini Kemarin Bentuknya kenapa emas-emas semua Itu karena kita menggunakan DLC Sekarang DLCnya gue lepas semua Kecuali pet ya Pet ini membantu banget Untuk ngambilin item Ngambilin loot Maka dari itu Pet kita biarin Tetapi Equipment emasnya gue lepas semua Jadi kita bisa lihat nih Bentuk aslinya Kayak apa kita punya Equipment Untuk mendapatkan yarn Gue butuh menuju Ke daerah yang hitam ini Jadi kita mau ke bawah situ Kemarin ini Kita sudah ngambil sedikit blessing Yang gue ambil adalah Haunting feet Sama Raven Eye Raven Eye ini Untuk membuat Orang kita bisa ngelihat Lebih jauh Jadi bisa gue zoom out Kita bisa zoom out Sampai sejauh gini Sekarang kan kita lebih enak tuh Kita bisa nembak orang Dari jauh Sudah enak lah Sudah enak banget Your construction are under attack Rumah kita diserang Kok bisa diserang rumah kita? Bentar-bentar Gue telepon pulang rumah Apa yang terjadi? Kita gak pernah kena serang loh Sekalipun gue gak pernah diserang Kenapa kali ini kita kena serang? Aman kok Aman Ini dirosakin sama musuh ini Gimana ini musuhnya? Kita betulin Repair Terus Gue mau bikin lagi Tangganya Satu lagi Puter Makin ke atas Ayo gitu Ini kita repair lagi Kamu akan kita repair Oke sip Bisa naik lagi Ada peti lagi Sudah Level 1 Ruined Treasure Level 1 Kemarin kita dapat apa ya Lupa gue Ruined Treasure itu Memberikan kita Explosive Thunder Arrow Seadir Weaver Apa tuh? Warna ungu ya? Kita dapat barang warna ungu Weaver Seadir Weaver Kayaknya sih Barang-barang ini deh Oh dapet rune Combo attack Combo attack Have 20 chance To generate magical projectile Oh Eh Diserang lagi Iseng banget loh Baru gue betulin Diserang lagi Ambilin semua Espirian Item Tempat-tempatan Bom Mati 1 Dapat yarn 2 Bagus Berikan gue yarn Dapat yarn 2 lagi Asik Kita punya 4 yarn Skill Kena stun Ajar terus Oke Kita dapat yarn lagi Bagus ya Kita dapat yarn lagi Sekarang gue mau upgrade dulu ini Kita upgrade Menggunakan yarn Sekarang kita punya Armor Doom level 2 Kita bisa bikin Yang namanya Raider Helmet ya Langsung kita bikin Helm Wiss Berubah langsung bentuknya Raider Kurias Bikin Kita bikin Raider Armgard Berubah sarung tangannya Celananya kita bikin Dan terakhir Sepatunya kita bikin Siap Orang kita bentuknya Jadi seperti begini Kita zoom dulu sebentar Wuss Bentuknya Gak keren-keren banget sih Tapi lumayan lah Lebih keren sedikit gitu Lebih kelihatan Berarmor Lebih aman Sedikit Kalau tadi kan Gak kelihatan aman gitu Keliatannya Ya lembek banget Cuma kain Ini ada besi-besinya Musuh sudah Di depan mata Ada beginian Aduh Listrik pak Waduh Panahnya Panahnya gak berguna Panah listrik gue Brabe nih Brabe nih Panah listrik kita gak kepake Oke Iya Elemen listrik ya Elemen listrik Jadi damage-nya Jadi sampah Damah sarung gue Waduh Bossnya jangan listrik lah Gue berharap Bossnya sih Jangan Jangan anti listrik Mati kita Kalau bossnya anti listrik Gak ada gunanya Panah kita Tiga biji Oke Ngindar-ngindar Panah deh Kalau bossnya di listrik Kita kabur aja kali ya Agak ada damage ya Kita nembakin Cuma kan Tembak dulu Mundur Tembak 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 Mundur Skill 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 Kabur Bocek Tembak Tembak Mundur Skill Tembak 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 Skill Skill Gila Gak mati Ayo lah Mati Kau ular Darah kita Masih full Coba kita ajar Jan sakra Waduh Listrik Listrik Pak Listrik Pak Listrik Pak Gak kepake No skill Waduh Minus Semua Cuma 100 Kena damage Hmm Sialan Sialan Tapi bisa lah Bisa lah Bisa 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 Moga Moga Bisa Moga Kocek Listrik Nembak Itu ya Moga Moga Bisa Moga Moga Hajar 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 Oke Udah Hilang 10.000 AP Oh Bisa Ini mah Hilang 10.000 Jangan Takut Dia Tidak Bisa Mendamage Kita Walaupun Kita Damage Kecil Lumayan lah Tapi Bisa Kita Cicil Bisa 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 Udah Sisa 19.000 Setengah Udah Wish Berubah Baru Gue bilang Bisa Dia Berubah Jadi monster Raksasa Bengerikan Begini Oke Bisa Kita Temak Dia Jauh Apa Itu Apa Apa Ini Apa Itu Wah Totem Bisa Chain Mesti Kita Ganggu Ini Totem Waduh Dua Totem Kalau Gue Fokus Lawan Totem Kita Gak Bisa Lawan Boss Oke 15.000 AP Hajar Terus Pak Panah 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 Sisa 14.000 Apa Ini Kita Tembakin Biar Nggak Ngejar Kita Oke Hajar Terus Dari Jauh Pakai Skill Oke Sip Dia mau Keluarin Sesuatu Totem Kita Hancurin Hati-hati Totem Hancurin Totem Tidak Boleh Sampai Berdiri Panah Tembak Skill Gocek Skill Totem Hajar Gocek Aduh Aneh Banget Ini Sayangnya Kita Nggak Bisa Ngegocek Pas Lagi Panah Kalau Lagi Panah Kita Kita Nggak Bisa Loncat Orang Gue Jadi Agak Berantakan Mundur Gocek Anah Itu Minobat Skill 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 Sip Masih ada 6000 Apa ya Ini Hancurin Totem Bocek Sip Beter Totemnya Dhancur Loh meneri Mana ini Dekatin Wih Kok berubah lagi Bentuk ya Atau karena bayangannya berubah HP masih ada 3000 Hajar terus, hajar terus, hajar terus Panah gue hancur, satu Masih ada satu panah lagi Hajar terus, hajar terus, jangan takut Hajar terus dari jauh, aman Sisa 600, 400, 300, 200, 140 Oke, mati Gampang Gampang dari jauh mainnya Enak dari jauh mainnya Oke, kita mendapatkan Penjan Raksatropy Dapat Jotun Fragment Dapat Season EXP 2000 Sama Shareweaver, apa itu? Shareweaver lagi ya Oh, kita udah punya itu Kita udah dapet tadi Shareweaver, jadi punya 2 Ini bisa stack gak sih? Kalau bisa stack enak ini loh Kalau bisa stack enak ini Pakai 2 ini Jadi setiap kali kita nembak, ada keluar peluru tambahan gitu Oke, boss pertama sudah kelar Kita lihat Kita dapet 2 blessing Kita fokus ke sini dulu ya Nah, movement speed nambah 20% Kita ambil itu Terus ini apa? Slow down enemy with combo attack Jadi kalau kita tembakin musuhnya, musuhnya jadi pelanjalannya Oke, nanti kita ambil ini Bisa loncat ke belakang Terus nembak Hujan panah ya Keluarnya hujan panah Boss pertama kita kalahkan dengan mudah Mudah sekali gitu ya Mungkin kalau kita pukul-pukulan Kalau kita mainnya jarak deket ya Pakai pedang gitu Itu bakal agak susah Tapi pakai panah gak ada rasanya pak Lari-lari doang mainnya Cuma lari-lari menang Mendakin dulu bomnya Ada peti Modest treasure level 2 Aduh Dia pakai naik segala ke atas pada Mati loh semua Kamu Mati kamu Kamu juga Mati kamu Mana satu lagi Sini tadi aku lihat Oh, terlihat terlihat Modest treasure level 2 Dapat apa disini Kita dapat Season XP Dapat lucky loot lagi ya Lucky loot dan teman-temannya Boss pertama udah kelar Berikutnya gue mau buka map dulu ya Kita mau buka semua map di tempat ini Jadi Ini kan di ujung-ujung ini masih ada Fog of War ini Masih hitam-hitam gitu Masih gak kelihatan Mau kita buka semua Dengan kata lain gue bakal keliling-keliling Satu map ini kita puterin semua Gue mulai terhadap aja di map ini Habis itu ya baru kita ke boss berikutnya Boss berikutnya itu ada di sini ya Di bawah sini ya Boss berikutnya di bawah sini Jauh juga pak Ada markas goblin gede banget Gue belum pernah lihat Markas goblin segede gini Dan ada suara-suara besar ya Ada kayak Kayak langkah yang besar gitu Jedar Jedar gitu Bentar Oh ya Bom 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 Oke nyangkut segala Eh Nah itu dia Itu dia Apa itu Oke Nyangkut deh Nyangkut dia pak Loh kok Wuts Gak kena lagi Pukul Yaudah Tembakin terus Sampai mati Damaskannya kecil banget Ini orang disini Kenapa Anti listrik semua sih Bikin emosi Semua orang disini Anti listrik pak Boss-bossnya itu Anti listrik semua Gila Minus semua damage nya Kita mesti punya Panah lainnya nih Secepatnya nih Oke Dia mati Dan gue dapet Ancient Core Terus Wuss Ada Petimas Kita lihat Petimas ini Memberikan kita apa Petimas dari goblin Dapet season EXP Dapet troll eye Betapa sih troll eye Kita dapet mata Troll Tandanya Ada dua jenis boss ya Wuss Gak tuh lagi Kena gak Gak kena Hehehe Hehehe Eh kalau gak kena Kita tembakin aja disini Kenapa takut Siapa suruh Gak bisa Mungkul ke atas Nasib lupa Eh Gue gak bisa nemak ke bawah juga Pake skill Coba Bisa tuh Oh enggak Kena bom Ledak ya 2000 Oke udah hajar Terus Dan Dan Dia nyangkut Main curang Oke Digit lagi Mati Gue mau tau nih Sekarang kan kita Sudah menggunakan Panah baru Dan kita pake armor baru Dan juga kita memiliki Banyak blessing yang keren-keren ya Kita punya banyak blessing Apakah kita jadi Jauh lebih kuat Daripada sebelumnya gitu ya Harusnya sih jauh lebih kuat Gue mau naikin Power element dulu Element district mungkin ya Oke Element district Habis itu Kita naikin ini Bisa loncat Tip Ah Sekarang kita sudah super kuat dong Harusnya ngebunuh Boss yang disini Jauh lebih mudah gitu Kita harusnya bisa ngebunuh Bossnya Lebih mudah sekali Terakhir kali kita lawan dia Kita sekarat Apakah sekarang kita sekarat-sekarat Hajar Hajar Bocek Hajar Hajar Wiss Gampang banget Gak ada rasa ya bossnya deh Daerah kanan sampai atas Sudah kita buka semua Sekarang kita mau ke kiri Sampai ke bawah ya Kiri bawah Berikutnya adalah Daerah kiri bawah Yang gue incer utama Adalah Markas besar Jadi kemah-kemah besar Kemah besar itu Harus kita ambil Kalau kemah kecil Menyusul lah Kapan-kapan Gak begitu masalah Kemah besar dulu Utama kan kemah besar Kemah besar Ini ada kemah besar lagi nih Kemah besar Satu lagi Langsung saja Kita tembak Bossnya Gak perlu gocek-gocek lagi Aman Map bagian atas Sudah kita buka semua Tidak ada yang Begitu menarik Jadi ya Biasa-biasa aja Boss-bossnya sama aja Musuhnya sama-sama aja Gak ada yang baru Sekarang kita akan Menuju ke bawah Jadi kita bakalan Buka jalan dulu Menuju ke boss berikutnya Selain menuju ke boss Gue juga mau Mampir kesini dulu ya Disini kan ada Sorcerer Yang jualan barang-barang Yang cukup mahal kemarin Sekarang gue punya 11.000 soul Dengan kata lain Bisa kita habis-habisin Kita akan Gunakan soul-nya Untuk beli Apa ya Yang kita gak punya Oh salmon nih Kita bisa beli salmon Banyak ya Kita bisa beli salmon Untuk menjadi makanan Terus disini Merchan atau Sorcerer map Coba Apa ini Bisa beli berapa 37 Buat apaan itu ya Satunya berapa harganya Satunya 300 Kita beli 10 Coba Apa yang terjadi Kalau kita beli 10 Sorcerer map Oke Jadi ada banyak itu Sorcerer ada banyak ya Ada 1 2 3 4 Ada 4 ya Gue beli 10 Rugi banget Ya udah Berikutnya kita akan Beli lagi Outpost map Harganya 600 Kita beli 5 Kita beli 5 Oke 5 tempat outpost Kita lihat Kita buka Ada 1 2 3 4 5 5 Outpost ya Outpost itu apa sih Mungkin kita Beli lagi Outpost Lokasi Outpost Lokasi Outpost Kita beli 5 lagi Kita lihat Ada berapa 5 doang ya Oh 6 1 Cuma 6 1 Rugi banget Tanda ya Di map kita kali ini Ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Outpost Sama ada 5 Sorcerer Totalnya Outpost itu apa Gak tau Gak tau Gak tau gue Outpost itu apaan Ya nantilah Nanti kita kunjungi Ada masalah sedikit Jadi Gue udah buka Semua tempat ya Semuanya udah gue buka Tapi gak ada jalan Untuk ke bawah Jadi ini agak bingung Kita Sepertinya harus bikin sesuatu Mungkin ada kapal kali ya Mungkin ada kapal Jadi Sekarang kita mau lihat dulu Di Kita punya Construction bench Sini ya Construction bench Gak ada Construction rig Ini untuk Bangunan sih Kayaknya Di dalam sih Di Alforce Pasti Alforce Kita lihat Bonfire Portal Mungkin kita masih bikin Portal Bikin Portal Portal Gak mungkin Portal ini Untuk nyambungin Kita punya base Ke tempat lain Kayaknya Sih begitu Ini Tool grinder Armor Botdog Oke Ada botdog Ada botdog Disini Untuk bikin botdog Kita butuh Start of Jarang Sabruts Terus kita butuh Iron sama Butuh Wood Jarang Sabruts Itu dapatnya mana Start of Jarang Sya Sart Gue punya Kak Ada ya Kita ada Sembilan Kita ada Sembilan Start of Jarang Sabruts Jadi Habis ini Kita bisa Bikin Yang namanya Botdog Kalau bisa Bikin Botdog Tandanya Kita bisa Pergi Menuju Ke Boss Berikut ya Oke Dengan kata lain Kita Belum bisa Lanjut dulu Sampai kita Bikin Botdog Tapi itu Nanti Kita bikin Botdog Di episode Berikutnya Saja Jadi di episode Berikutnya Kita akan Bikin Botdog Kemudian Kita akan Menuju Ketempat Sini Habis itu Kita baru Ketempatnya Api Disini Ada Sorcerer Sorcerer Ini Mungkin Menarik Dan Tempatnya Juga Salju Tempat Salju Pasti Menarik Pasti Ada Barang Yang kita Butuhkan Untuk Bikin Panah Baru Jadi Disini Kita Bisa Bikin Panah Yang Namanya Ultard Bow Kita Butuh Unfrosen Talisman Sangat Besar Kemungkinan Untuk Dapetin Unfrosen Talisman Itu Adalah Di Tempat Yang Salju Salju Oke Dan Bossnya Ini Ada Di Tempat Yang Keliatannya Gersang Di Padang Pasir Warnanya Pun Merah Merah Begitu Sangat Besar Kemungkinan Boss Ini Elemen Api Dengan Kata Lain Kita Harus Bikin Dulu Panah Dengan Elemen S Disini Gue Bakalan Bikin Tiga Panah Dengan Elemen S Yang Kita Gunakan Untuk Membunuh Boss Dengan Elemen Api Disitu Harusnya Damage Dua Kali Lipat Lebih Tinggi Jadi Fokus S Baru Menuju Ke Api Seperti Begitu Oke Tapi Itu Untuk Di Episode Berikutnya Saja Maka Dari Rekaman Tua